Di latar belakangnya keperhatian dan kepedulian terhadap banyaknya peristiwa terkait masalah kesehatan mental yang terjadi di masyarakat, utamanya yang melibatkan generasi muda atau remaja. Untuk itu sebanyak 100 siswa dari sejumlah sekolah di Kota Semarang, Kudus, dan Pati mendapat pelatihan peduli kesehatan mental yang bertajuk Aksi Transformasi Gen Z berbasis komunitas yang digegas Rotary Club Distrik 3420 dengan Fakultas Psikologi Undir. Kita mau membuat duta-duta anak-anak sekolah yang bisa menjadi duta untuk mental health issues. Jadi mereka bisa menjadi teman-teman untuk bicara di sekolah masing-masing. Jadi tidak harus menjadi seorang yang ahlinya, tetapi paling tidak di level-level SMA mereka bisa diajak bicara. Bisa tahu temannya ini ada sedikit problem dengan mental health-nya seperti itu. Sementara itu menurut dekan Fakultas Psikologi Undir Profesor Dian Ratna Zawitri, pendekatan yang digunakan dalam pelatihan ini yaitu pendekatan Experimental Learning and Psycho-Edutainment. Dengan adanya duta kesehatan mental diharapkan bisa membantu memecahkan masalah yang dialami oleh teman-temannya. Berarti adik-adik teman sebaya, jadi kalau mungkin enggan dengan guru, meskipun kita juga mengundang guru dan melibatkan dinas juga agar guru itu tahu nanti akan berperan seperti apa. Tapi kita mendekati teman sebaya agar itu. Biasanya kan agak canggung ya, cerita dengan orang tua, dengan guru, apalagi guru BK. Mungkin ada takutnya, malu juga. Nah, kalau teman sebaya kan enggak terasa ya, eh aku begini, aku ada masalah ini, kemarin seperti ini. Nah, duta-duta ini harapnya kalau mereka melatih, ya agak sedikit aware lah. Oh, berarti temanku ini butuh bantuan lebih. Setidaknya bisa menangkap fenomena itu ketika ada gangguan dan ketika harus ditidaklanjuti oleh guru, sekolah duta ini bisa menyampaikan. Karena barangkali juga kewenangannya terbatas ya, kalau sekedar menghibur, bercerita bisa. Tapi sekiranya diperlukan tidak lanjut, komunikasi dengan orang tua, duta ini ya akan menjadi penghubung antara masalah yang mereka temui di lapangan dengan kia sekolah dan orang tua. Melalui dua pendekatan tersebut, para peserta diharapkan tidak merasa digurui, namun bisa mendapatkan informasi dan membantu memberi solusi kepada temannya secara maksimal. Selat Puji, Kumpas TV, Semarang, Jawa Tengah.